Jumpa lagi di channel Pro Audio Hobi Puntar Manado dan juga sekaligus Fanpage Facebook Fortino Pro Audio dan Lighting Jadi buat teman-teman yang pertama kali nonton di Hobi Puntar Manado Youtube channel bisa juga gabung, bisa juga follow di Facebook Yaitu Fanpage Pro Audio dan Lighting Fanpage yang Fortino Karena disitu saya banyak update produk-produk terbaru Yang datang, stock-stock terbaru yang masuk Dan juga story-story disitu yang kita paling update Nah di depan saya ini ada power dari RDW Ini GT Lab, ini adalah power anak perusahaan dari RDW Dan saya memakai baju RDW Terima kasih sudah ngirimin baju bosku Kalau bosku nonton ya yang punya RDW tentunya Terima kasih sudah ngirimin baju untuk Fortino Pro Audio dan Lighting Manado Nah saya mau review produk terbaru dari GT Lab RDW itu kelas satunya Yaitu kelas duanya yaitu GT Lab Itu setahu saya, maaf kalau saya salah ya Karena kan setahu saya saya pelajari harganya dari RDW Kalau brand RDW itu harganya selalu memang udah kelas premium Kalau RDW membuat anak perusahaan lagi Yaitu dikasih brand GT Lab Itu dengan harga yang lebih bersahabat tentunya Biar bisa bersaing di pasar rendah juga tentunya Setiap perusahaan pasti memikirkan hal itu Oke langsung saja ke produknya Sekilas seperti itu gambarannya Nah ada beberapa teman juga udah nge-review produk ini Yang pasti untuk produk ini udah dipopulerkan dan hampir mirip dengan beberapa merek yang udah beredar Tetapi ada hal baru di produk merek GT Lab ini Yaitu secara desain secara model Ini bisa lihat mungkin modelnya Ya saya kasih gini ya Kelihatan ya Jadi ini cakep banget GT Lab membuat produk ini cukup elite ya Cukup premium juga Tidak kelihatan murah Untuk produknya padahal harganya sendiri ini cukup terjangkau Harganya teman-teman Hanya berkisar kurang lebih sekitar 4-5 juta ya Untuk range harganya untuk tipe ini Yaitu tipe GT Lab SC4800 Nah Saya udah siapkan bore Karena kita akan melihat dalamnya Karena memang produk ini tidak disertai segel Jadi saya cukup aman untuk membukanya Jadi buat teman-teman yang membeli produk GT Lab Kalau tidak ada segel ya Berarti dari sananya tidak ada ya Bukan saya bongkar ya Nah ini kelas D Sekali lagi ini kelas D Switching power ya Kelas D Nanti kita lihat dalamnya Yang pasti ini 4 channel dengan speksifikasi Saya belum lihat bukunya ya Saya lihat deh Kalau 4800 4800 itu diperkirakan Tipenya akan sesuai dengan wattnya Yaitu 4 x 800 watt Di impedansi 8 ohm Nah di 4 ohmnya berapa? Karena ada berapa merek Perbedaan di 4 ohmnya Ya Di sini 4 ohmnya 1200 Kali 4 2 ohmnya 1600 Kali 4 Yang pasti power ini Saya rekomendasikan untuk speaker middle ya Untuk speaker middle bisa middle 15 maksimum Voice coil 4 inci juga bisa Karena voice coil 4 inci kan rata-rata 500 watt sampai 600 watt Sedangkan power ini meng-supply Daya untuk speaker di 800 watt Jadi ini sudah cukup mempuni Nah nanti saya demo menggunakan speaker yang ada di studio saya Ini speksifikasi full range 10 in dengan daya RMS di 400 watt Kalau nggak salah ini 400 watt Jadi ini full range sudah plus twitter Sudah ada crossover pasif dalam dayanya RMS di 400 watt Ya Jadi saya tes bunyinya yang pasti saya tes menggunakan alat rekaman yang profesional Biar teman-teman juga sekali lagi Kita jualan audio yang pasti kita akan memberikan bunyi audio yang sesuai yang saya dengar di studio Apa yang saya dengar di sini semoga teman-teman juga mendengarkan Hal yang sama atau nuansa yang sama Itu sangat penting sekali Kita langsung bongkar dalamnya sebelum kita cek sound Untuk harganya sekali lagi 4 sampai 5 juta Nanti lanjut whatsapp ya Lanjut whatsapp Saya kasih harga yang terbaik untuk produk RDW dan GT Lab tentunya Produk ini cukup ringan Plus D kurang lebih berapa kilo ya Jadi buat teman-teman yang pengen beli ini juga Di luar Provinsi Sulawesi Utara juga bisa kirim GNT Ini cukup ringan 9 kilo saja 9 kilo ya Anggapnya bulatkan 10 kilo Seperti ini depannya Depannya mungkin kamera bisa shoot lebih dekat lagi Seperti ini Ini kisi-kisi filter Sudah disertai filter anti debu On off ya Kiri kanan Ini ada lampu Lampunya ini saya tertarik sekali Karena dia punya signal Terus signal 2 Dan juga clip Jadi lednya ada banyak Saya suka yang tipe-tipe porus Seperti begini Benar Ini benar-benar detil Jadi kita bisa tahu Keseimbangan kiri dan kanan Apalagi ini ada 4 channel Jadi keseimbangan 1, 2, 3, 4 Seandainya kita gunakan input yang sama Oke Langsung belakangnya Ini bahannya Menggunakan bahan besi yang benar-benar Bagus ya Bagus-bagus banget Tebal sekali Nah ini belakangnya Nah ini belakangnya ya Sorry Semoga jelas Yaitu terdapat 2 input 2 input Ini AB nya disini Ini CD nya disini ya 2 input 2 input 4 output CD AB AB CD Begitu ya Jadi ada 4 input Dan 4 output Specon untuk speakernya Nah disini kita bisa Ngubah signal nya Bisa ngubah mode nya Stereo, paralel Atau breed Terus disini Ada Ada suite Suite 1, 2 nya Ini adalah Limiter Katanya sih ini limiter ya Jadi limiternya aktif Di daya 400 watt Atau 800 watt Jadi kita tinggal On kan saja Seandainya buat teman-teman Yang tidak menggunakan Loudspeaker management Atau tidak tahu Cara setting limiter Kita bisa manfaatkan Limiter pada Internal power Tentunya ini Lebih bermanfaat Menjaga Hal-hal Yang tidak Kita mau Seperti gosong Atau jebol Kalau memang overload Oke Kita langsung buka Dalemnya Seperti apa Dalemnya Mungkin buat teman-teman Yang penasaran Kita langsung buka Baik kita buka Teman-teman Nah teman-teman Seperti gini Dalemnya nih Dalemnya terdapat Terpisah ini ya Terpisah Jadi ada 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 tengah-tengahnya ini Ini dipisah Ini Modul Atau PCB Untuk Channel Berapa ini ya Channel Channel C dan D Ini modul Channel A dan B Masing-masing Modul ini Dia ada Satu power supply Satu power supply Satu power supply ini Untuk dua channel Satu power supply ini Untuk dua channel Jadi Ini sangat rapi Disini terdapat Empat buah fan Kipasnya ada Empat buah Satu Dua Tiga Empat Dan di masing-masing Head sink Jadi power ini Cukup Bagus ya Secara desain Internal Dia bagus Fan nya juga Sangat bagus Posisinya Jadi Untuk pemakaian Jangka waktu Non-stop Berapa jam Seperti itu Ini Kalau kelihatan Dari desain Udaranya Pendinginnya Sangat bagus Ya teman-teman Nah ini power ini Sangat cocok Untuk full range Untuk 15 12 10 Dan twitter Dan juga Untuk teman-teman Yang hobi Ikutan balap Miniatur Yaitu Bisa untuk Subover juga Silahkan Ini sangat cocok Teman-teman Udah Lebih detail Coba Di shoot lagi Kamera Biar teman-teman Bisa melihat Ya Seperti begini Dalamnya Kelas D Power Dari Gita Lab Ini hal yang menarik Nih Dengan harga Yang sangat Terjangkau Bersaing Dengan berapa brand Yang ada di pasaran Gita Lab Membuat produk ini Diracik Di desain Dengan sangat Bagus Bentuknya Fisiknya Oke Paling penting Kita Check sound Tentunya Jadi Karena dari segi Suara Juga Tidak bisa bohong Power ini Menyajikan Bunyi Yang enak Apa enggak Frekuensi Responnya Luas Lebar Atau tidak Rata-rata Power kan Punya frekuensi Respon 20Hz Sampai 20kHz Sesuai Frekuensi Respon Yang mampu Didengarkan oleh Manusia Tentunya Kita langsung Dengar Kita langsung Check sound Saya pasang dulu Ini saya Nggak usah Tutup deh Input Saya pasang Input saya pasang Di A, B A, B Ini Signal A Ini Signal B Berarti Ini L Ini R Nanti Teman-teman Bisa dengarkan Stereo Image Berasa kok Ya Karena Kalau udah Ngetes di studio Lebih detail Hasilnya Dibanding Di outdoor Outdoor kan Banyak noise Mobil Segala macam Coba kita Kasih Nyala Sinyala Dulu Oke Seperti itu Signalnya Teman-teman Sekali lagi Kita kasih Nyala Jadi ini Lampu LEDnya Sangat Bagus Ini Desainnya Sangat Bagus Seperti Ini Lampu LEDnya Memanjang Seperti Begini Kita kasih Input Dulu Di Satu Duanya Oke Ini Kiri Ini Kanan Lampu Tanah Baik Baik Wan Jotus No Bass Remix Gimana? Lanjut! Terima kasih telah menonton! Mudah-mudahan teman-teman Sekali lagi bisa merasakan Nuansa apa yang saya rasakan Suasana yang seperti Saya dengarkan disini Nah untuk power ini sekali lagi Saya rekomendasikan untuk teman-teman Yang nyari power yang low budget Di bawah 5 juta tentunya ini menjadi Solusi yang terbaik Produk dari GT Lab PRDW Produk ini punya daya Di 4 ohm 4x1200 watt Yang pasti untuk daya Di atas 800 watt 8 ohm nya dan 1200 watt Di 4 ohm nya sudah skala Lumayan ya Kita sudah bebas Memilih transducer yang voice coil 4 inci rekomendasi saya Oke! Semoga lewat konten ini Teman-teman tadinya Bingung Nyari power apa Ini bisa menjadi solusi yang terbaik Buat teman-teman Terima kasih Saya ucapkan Buat teman-teman Yang berpuasa Selamat menaikan ibadah puasa Dan kita ketemu lagi Di konten berikutnya Review-review produk Pro Audio Dan lainnya Salam dari kami Manado Salam sehat selalu Salam Pro Audio Terima kasih Terima kasih Terima kasih